Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial Di kesempatan kali ini Cak Mat masih akan bahas tutorial tentang kelistrikan pada sepeda motor skupi karbu yaitu rangkaian jalur kabel indikator meter bensin Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini silakan like, subscribe, dan komen jika video ini bermanfaat supaya jangan terlalu semangat lagi untuk membagikan video tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor dan yang sudah subscribe Cak Mat ucapkan terima kasih Tampilan pada panel instrumen sepeda motor juga dilengkapi dengan indikator meter bensin merupakan salah satu komponen yang cukup penting pada kendaraan sebab memiliki fungsi sebagai alat untuk mengetahui berapa banyak bensin yang masih ada di dalam tangki kendaraan tersebut pada umumnya indikator bensin menunjukkan posisi bensin penuh atau kosong padahal indikator bensin ada dua jenis, digital dan manual sedangkan pada motor skupi karbu masih menggunakan jenis manual yaitu jari jarum yang bergetar, naik, dan turun yang diatur oleh ketinggian pelampung di dalam tangki bensin langsung saja ke tutorialnya sebelum kita lanjutkan ke rangkaian jalur kabel indikator meter bensin cukupi karbu selamat rangkaian terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di rangkaian indikator meter bensin tersebut sebagai berikut baterai atau biasa dikenal dengan nama haki baterai berfungsi menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC adapun di baterai ada dua terminal yaitu terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah dan terminal negatif berhubungan dengan kabel warna hijau Fuse, biasa dikenal dengan nama seekering seekering berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsulating maka tugas seekering harus putus saat ada hubungan pendek pada rangkaian kelistrikan agar tidak terjadi kebakaran pada rangkaian tersebut kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC yaitu aki, rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor hadapun di kunci kontak terdiri dari dua terminal terminal kebelah merah strip hitam menuju ke seekering 10A kemudian ke beban DC terminal kabel warna merah menuju ke seekering 15A kemudian ke baterai wheel unit atau pelampung bensin ketika bensin penuh pelampung akan naik lembatan menjadi kecil dan arus listrik besar sehingga jarum penunjuk akan bergerak ke atas sebaliknya ketika bensin kosong pelampung turun lembatan menjadi besar dan arus listrik menjadi kecil sehingga jarum penunjuk akan turun ada pun full unit atau pelampung bensin terdiri dari tiga terminal yaitu terminal kabel warna biru strip putih untuk posisi indikator full atau penuh kabel ini menuju ke 10 meter di speedometer terminal kabel warna kuning strip putih untuk posisi indikator empty atau kosong kabel ini menuju ke full meter di speedometer dan terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi speedometer adalah tempat perlengkapan indikator daripada lampu sen, lampu dim, ban bakar serta kecepatan motor terdapat di full meter atau meter bensin yang terdapat pada speedometer prinsip kerjanya adalah berdasarkan variasi resistansi atau perubahan hambatan listrik yang terjadi karena naik turunnya pelampung dalam tankli bensin mengikuti level permukaan cairan bensin di dalam full meter terdiri dari komponen dilitan kawat email dan resistor atau tahanan ada pun full meter terdiri dari tiga terminal yaitu terminal kabel warna kuning strip putih untuk posisi indikator empty atau kosong kabel ini menuju ke full unit atau pelampung bensin terminal kabel warna biru strip putih untuk posisi indikator full atau penuh kabel ini menuju ke full unit atau pelampung bensin terminal kabel warna hitam dari kunci kontak ada pun untuk hubungan warna kabel dengan antar komponen sebagai berikut dari terminal negatif baterai, kabel warna hijau berhubungan ke masa bodi kemudian ke lampu penerangan indikator speedometer dan ke full unit atau pelampung bensin dari terminal positif baterai, kabel warna merah berhubungan ke sekering 15A dan dihubungkan dengan kabel warna merah menuju ke kunci kontak dari kunci kontak, kabel warna merah strip hitam dihubungkan ke sekering 10A kemudian menuju ke speedometer melalui kabel warna hitam berhubungan dengan meter bensin dan lampu penerangan indikator di speedometer dari full unit atau pelampung bensin, kabel warna biru strip putih berhubungan dengan fuel meter di speedometer dari full unit atau pelampung bensin, kabel warna kuning strip putih berhubungan dengan fuel meter di speedometer secara kerja rilan arus listrik pada rangkaian kelistrikan indikator meter bensin sepeda motor skupi karbu sebagai berikut pada saat kunci kontak posisi off, arus listrik positif mengalir dari terminal positif baterai melalui kabel warna merah menuju ke sekering 15A kemudian menuju ke kunci kontak melewati kabel warna merah pada saat kunci kontak posisi on, arus listrik mengalir dari kunci kontak menuju ke sekering 10A melalui terminal kabel warna merah strip hitam, kemudian keluar dari sekering 10A berhubungan dengan kabel warna hitam menuju ke speedometer menghubungkan ke fuel meter bensin, lampu indikator speedometer, dan lampu indikator fuel meter bensin karena lampu indikator berhubungan dengan masa bodi, maka lampu menyala pada saat posisi bensin penuh, fuel unit berada di posisi teratas maka arus listrik mengalir dari terminal kabel warna hijau menuju ke kabel warna biru strip putih kemudian ke indikator fuel meter di speedometer karena fuel meter berhubungan dengan terminal kabel warna hitam maka jarum bensin bergerak ke posisi full atau penuh begitu pula pada posisi bensin kosong, fuel unit berada di posisi terendah maka arus listrik mengalir dari terminal kabel warna hijau menuju ke kabel warna kuning strip putih kemudian ke indikator fuel meter di speedometer karena fuel meter berhubungan dengan terminal kabel warna hitam maka jarum meter bensin bergerak ke posisi empty atau kosong apabila ada masalah di dalam salah satu komponen atau kabel maka aliran arus listrik akan terputus kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut demikian tutorial cara kerja sistem beban pada reindikator meter bensin skupi karbu yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di kerestikanya dan terima kasih yang sudah menonton di channel ini memberi support untuk membuat cakmet tambah semangat belajar membuat sesuatu yang kreatif dan dukung dengan cara klik subscribe, like, dan komen semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh